Terima kasih pemirsa Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Masyarakat Kebupaten Toba yang mayoritas bermata pencarian sebagai petani padi memasuki bulan Juni dan Juli. Setiap tahunnya Kebupaten Toba mulai dari Kecamatan Porsea dan Kecamatan Aji Bata memasuki musim panen padi. Setiap tahunnya masyarakat setempat memanen padi di persawahan mereka masing-masing dengan menggunakan tenaga manusia. Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini masyarakat sempat telah memulai menggunakan peralatan yang lebih modern seperti motor konbit, motor alat pemotong padi. Seperti halnya di desa Lumban Sitorus, Kejamatan Parmaksian penduduk desa tersebut telah berhali menggunakan mesin pertanian yang lebih modern. Salah seorang operator motor konbit, Benri Arwan menjelaskan satu unit alat tersebut mampu mengerjakan lahan pertanian warga seluas 3 hingga 4 hektare per hari jika kondisi cuaca cerah. Namun untuk saat hujan alat tersebut tidak dapat dioperasikan. Benri juga mengaku bahwa untuk sewa alat tersebut mereka mendapatkan upah dari yang mempunyai lahan sekitar 10 persen dari hasil panin yang telah dikerjakan. Dalam satu hari mampu mengerjakan 2-3 sampai 4 hektare per hari. Per harinya ya? Hektare 70 goni ya. Kira-kira 100 kilo per karun. Pekarunnya, kira-kira. Ini masih ciki. Ini berapa kali berapa nih Pak? Ini kalau ada setengah hektare. Setengah hektare yang dikerjakan saat ini ya. Sementara itu pemilik lahan Yeni Carlina Nainggolan mengaku saat panin di tempat mereka menggunakan peralatan motor konbin ini biaya operasional saat memanen lebih murah dan lebih cepat hasilnya. Jika dibandingkan dengan mengandalkan tenaga manusia biaya operasionalnya lebih tinggi dan juga memakan waktu yang lebih lama lagi. Ini juga mengatakan jika menggunakan alat motor konbin tersebut selain biaya operasionalnya lebih murah hasil panen dapat terkumpul dengan baik dan juga dapat menghemat tenaga. Kira-kira seperti apa Pak? Ya lebih cepat lah prosesnya. Nggak lama lagi. Biasanya kan kalau dulu kan pakai tenaga manusia sampai malam lah. Sampai tengah malam. Karena kan harus tunggu juga. Bisa. Selesai ya. Tergantung memang dia hasil ya kan. Kalau padinya nggak terlalu banyak ya cepat. Tapi kalau memang lahan yang luas. Ya tergantung lah sama area medan sawahnya tadi. Tinggi. Berapa tingginya kira-kira? Ya itu tadi. 69 ribu per kaleng itu kan dah terlalu tinggi. 60 ribu per kaleng? 69 ribu per kaleng. Kaleng kan 11,5 kilo. 11,5 kilo ya. Padi basah. Padi keringnya itu yang 11 kilo. Sebelumnya 68 ribu. Tahun lalu 60 ribu. Kan semenjak bulan 10 ke bulan 10 kan penasaran harga padi. Selamat. Sampai jumpa. Terima kasih.